Oke, jadi kita masih curung-curung lah ya di DPR, terus saya bawa nih teman-teman anggota DPR, semuanya bingung. Ini apaan sih ya? Gitu loh. Ya kan kau omongin sexualitas di sini gitu loh. Itu kan bukan wilayah umum lah, itu wilayah, ya itu wilayah pribadi lah sebetulnya, ya pesannya jadi alam lah. Lalu masuk ke badan legislasi dan masuk ke dalam pembahasan di komisi 8 yang notabene komisi agama, agak konservatif, dan bingung. Ini kekerasan seksual maksudnya apa sih? Jadi relatif gak dibahas sampai akhir masa jabatan. Kita juga mau ngejelasinnya gitu ya. Saya sama Mbak Sarang ada ngebus banget ya. Nah terus, cuma setelah ini gak jadi, dimarah-marahin lagi kan, sama yang ingin ini jadi. Oh DPR gagal lah, apalah tidak pro segala macem. Tapi saya pikir, tagung lah ya, kita berusaha untuk masukin TPKS ini, masuk kembali menjadi legislasi nasional di periode berikutnya. Kita, saya juga belum paham ya, maksudnya baru menjadi anggota DPR, belum paham bagaimana sih harusnya masuk ke dalam ruang politik legislasi. Ternyata, ada ruang politik legislasi. Jadi ada politiknya. Akhirnya saya udah siapin, oh berarti gak mungkin nih, kalau cuma kita-kita yang bawa. Berarti kita harus membangun kolaborasi. Saya waktu itu, kita kalau teman-teman aktivis, saya juga merasa bagian dari teman-teman aktivis. Kayaknya kalau bersuara, cenderung, apa ya, dianggap, wah itu cewek-cewek lah, kayak gitu loh, agak di underestimitkan. Akhirnya saya melihat kampus itu menjadi ruang yang strategis. Karena di situ dibangun narasi. Saya mensosialisasikan atau mencoba obrol ini sama dosen-dosen yang ternyata juga progresif. Kampus memang pada saat ini, mungkin masih ya, dan juga masyarakat kita ada dua warna, satu yang dukung, satu yang tidak. Tapi saya pikir, ah gak apa-apa juga lah, kita yang progresif nih, masuk aja. Dan masuk kampus ternyata banyak dosen-dosen yang perspektifnya bagus, dan juga teman-teman mahasiswa. Akhirnya itu berkembang di dalam diskusi-diskusi kampus. Pada saat COVID, pada saat COVID, walaupun sampai webinar-webinar ya. Mungkin saya sama Mbak Andi juga beberapa kali webinar bareng ngobrolin ini masuk ke ruang-ruang yang kebetulan jadi malah COVID malah jadi bagus. Karena semua orang jadi busy masing-masing kan. Jadi itu masuk ke ruang-ruang personal dan itu. Dan yang kedua, gerakan di kampus ini, saya terima kasih banget karena juga direspon sama teman-teman media. Dan juga teman-teman di jaringan industri kreatif. Itu sangat membantu untuk pengembangan opini publik. Dan ketika opini publik itu sudah respon baik, ini kan akhirnya masuk ke pabrik opinion ya. Teman-teman kampus lah, masuk ke tokoh-tokoh, masuk ke jaringan industri kreatif. Ini kan semuanya talking about opinion. Nah itu setelah itu, masuk lagi ke DPR, orang mau gak mau, gak berani juga melawan arus opini. Nah itu ternyata kekuatan. Saya merasakan banget bahwa ini kekuatan suara rakyat. Jadi konsen masyarakat itu penting banget dalam kita menggolkan sebuah legislasi yang punya perspektif. akan banyak ya ruang legislasi yang sebetulnya kita butuhkan untuk juga diiringin dengan dukungan publik.